Intro Setelah saya mendengarkan apa yang dilakukan Riza di Jakarta Akhirnya saya pun membawa Riza ke sebuah lokasi untuk pelamarannya nanti Ini dia Zai, venue yang akan dijadikan tempat pelamaran lo nanti Disini nih Nah sekarang gue pengen nanya sama lo ada ide gak tempat ini lo mau jadikan apa? Bikin apaan ya? Gimana kalau kita bikin mini galeri gitu mas? Jadi ntar gue bisa ceritain disana kisah gue, bisa gue lukisin juga Dari lokasi yang tim berikan, saya melihat kamu sangat tertantang dan berinisiatif Untuk membuat mini galeri dan konsep sendiri Gue juga biasa desain gitu mas, desain kreatif Ntar gue juga bisa ngumpulin koleksi foto gue sama dia Nah kalau untuk lukisan sendiri lo akan bikinnya dirinya? Iya, mungkin aku akan ke workshop aku aja mas Dan nanti akan dibantuin juga sama tim Oke jadi gini, itu gak apa-apa Gue senang banget lo akan melakukan semuanya sendiri Tapi nanti gue akan minta tolong sama Karis atau Ai Untuk koordinasi sama lo gitu loh Untuk menentukan jangan sampai nanti temanya gak sinkron nih Antara yang disiapin sama tim properti dan yang lo bikin sendiri Oke sekarang harinya saya dibantu oleh beberapa pekerja untuk menyelesaikan properti yang akan saya gunakan Saya membuat sebuah frame dengan menggunakan papan kayu dengan diameter 1,5 meter x 1 meter Setelah papan sudah sesuai ukuran, saya melanjutkan mencat papan dengan warna hitam Frame tersebut saya gunakan untuk melukis dengan menggunakan kapur Dan menggambarkan beberapa momen saya dan Dita dari 8 tahun perjalanan kita Halo Jack Halo Mas Wih, udah siapaan aja Gimana? Udah sejauh apa nih? Udah 60% Oke Hati ini Jack, syukur lah kalau properti udah 60% Saya pengen tanya soal penjemputannya Dita gimana ya? Jangan sampai Dita ini benar-benar itu juga gitu Soal penjemputan, aku udah minta tolong sama temen kantornya Namanya Ratu Jadi dia bakal ngajakin Dita disini Katanya sih mau minta temennya gitu Nanti dia alasan bawa kesini atau? Ada kegiatan dia juga Iya Oke Kenapa? Ada masalah? Gini mas Gak tau, tiba-tiba aku mindar aja Kayak Gak yakin gitu Gak tau deh Gini Kalau kita bicara Menyatakan atau mengungkapkan perasaan Sama siapapun ya Apalagi ini kan kita mau ngelamar Istilahnya Ada satu jenjang Ke arah yang lebih serius Yang namanya Tidak pede Yang namanya grogi Atau yang namanya takut Itu semua fase-fase itu harus Dan pasti akan dilewatin Oleh semua laki-laki Gue berani jamin itu Termasuk gue dan temen-temen disini semua Yang penting ini Kita yakin apa yang akan kita lakukan Kita tulus melakukan ini semua Kita ikhlas Setelahnya Kita lakukan yang terbaik Diterima itu bonus Yang penting kita tunjukin bahwa Kita layak buat dia Kita layak buat jadi pemimpin dia Kita layak buat jadi teman hidupnya dia Oke? Oke Semangat Setelah memberikan motivasi kepada kamu Saya bersyukur Akhirnya kamu mau melanjutkan Membuat properti Untuk pelamaran nanti Walaupun cuaca saat itu cukup panas Tapi saya tetap melanjutkan Pembuatan properti Karena ini akan membuat Dita kembali mengingat Semua perjalanan hubungan kita Frame yang saya gunakan Di mini galeri Berisikan tentang semua momen Yang cukup berkesan Dari hampir 8 tahun Hubungan saya dengan Dita Tentang hubungan pacaran kami Yang selalu terhambat Dengan jarak antara Padang dan Jakarta Kemudian tentang Dita Yang selalu menjadi semangat saya Dan untuk berkomitmen lebih baik Serta cerita indah lainnya Yang bisa saya lukiskan bersama Dengan beberapa foto Dan gambar karikatur Yang menjadi gambaran kami berdua Hari sudah mulai sore Dan semua pekerjaan Sudah mendekati final Saya menyudahi segala pekerjaan Dan melanjutkannya Esok di hari eksekusi Beberapa jam sebelum pelamaran Saya melihat kamu ini masih sibuk Dengan properti Saya pun menghampiri kamu Untuk menanyakan segala persiapan pelamaran Gimana? Aman? Aman Hampir beres ya Oke properti aman Gue mau nanya buat back sound Ada ide gak? Lagu yang Memang jadi lagu favorit kalian berdua Ada Itu lagu Dari Plain White is Plain White is Hyder de Laila Hyder de Laila Haris Siap Ya Haris buat back sound Tadi Reza bilang Plain White is Yang Hyder de Laila Itu lagu Mereka berdua banget Lagu itu merupakan kenangan saya dan Dita Saat saya ditinggal ke Amerika di awal hubungan saya Karena lagu itu yang bisa mengubati rasa kangen kami Yang saat itu cukup sulit untuk berkomunikasi antarbenua Mix sound udah Properti udah Mau ada masukan lagi? Kurang? Tambahan apa? Ini udah siap deh mas Sampai hari ini Dita belum curiga Bahwa akan terjadi seperti ini Ini enggak Ups Sorry mas Bentar ya Ya Halo Halo Iya Halo Ya Aku lagi bingung nih Kita tuh mau jalan ke sana Cuman ya tuh gak bisa ini mobilnya Ya Kenapa? Apalagi Kayak Bokok gitu aku juga gak tau Aku gak ngerti Tapi kita tuh kalau misalnya kita nunggu dikit sebenarnya tuh kayaknya lama Dan kita gak bakal sampai tempat waktu di sana Aduh fella Sambet republican Sambet mixing ko Ta Po Ros